Oke Jum, video hari ini Mbak Ojan bakalan share cara pasang custom ROM paling mudah dari 0 sampai HP-nya di root. Video ini simple, mudah, dan jelas Jum. Oke Jum, kalian seorang pemula dan pengen pasang custom ROM, tapi bingung kan harus gimana? Nah daripada kelamaan ngelamun ujung-ujungnya di sebor kutatangga, mendingan kalian tonton video ini Jum. Mbak Ojan bakalan tunjukin step by step cara pasang custom ROM di HP Android. Nah sekarang emang gak perlu banyak curhat, mendingan langsung aja ke intinya. Tapi jangan lupa Jum, disubrek dulu Jum. Gak disubrek, di doakan cerai. Nah di depan kalian ada Xiaomi Redmi Note 7 Jum. Di sini masih pake stock ROM MIUI. Dan kebetulan MIUI yang terpasang di HP ini adalah MIUI versi 12.5.3 atau versi yang paling terbaru. Nah karena HP ini pake stock ROM dan remote-nya itu udah kayak lunggu perawan dandan, jadi bakalan kita ubah jadi custom ROM Jum. Nah pertama kalian buka setelan, kemudian pilih tentang telepon. Selanjutnya tekan 7 kali versi MIUI atau kalau di HP lain, namanya adalah wheel number. Sampai muncul fitur opsi pengembang Jum. Nah selanjutnya tekan kembali dan pilih setelan lanjutan. Kemudian pilih opsi pengembang. Nah buat memasang sebuah custom ROM, syarat utama yang wajib kalian penuhi adalah unlock bot loader. Nah cara unlock bot loader seri Xiaomi, Redmi, Poco, dan Google Pixel silahkan cek di kolom deskripsi. Nah anggap aja di step ini, HP kalian udah posisi di unlock bot loader. Dan selanjutnya kalian aktifin aja fitur USB Debugong. Nah fitur ini wajib kalian aktifin. Nah sekarang kita bakalan cari file yang kita butuhin Jum. File pertama yang bakalan kita cari adalah custom ROM-nya Jum. Nah kalian buka aja aplikasi Chrome. Kemudian di bagian kolom pecarian, kalian ketik aja custom ROM-sepasi tipe device. Ya contohnya custom ROM Xiaomi Redmi Note 7 XDA. Nah di belakangnya itu pakai tulisan XDA. Sebenernya sih kalian nyari custom ROM di grup telegram juga bisa. Nah selanjutnya masuk aja ke situs XDA sesuai tipe device kalian. Di sini ada namanya. Kemudian pilih di bagian ROM, Kernel, dan Recupery. Nah di sini banyak banget ya pilihan custom ROM-nya. Kalian download aja custom ROM yang pengen kalian pasang Jum. Nah selanjutnya file yang kedua adalah Google Apps. Masih di menu home aplikasi Chrome-nya. Kalian ketik aja bit gaps. Atau kalian bisa pakai Google Apps versi lain. Contohnya flame gaps, open gaps, atau nick gaps. Ya isinya sih sama aja aplikasi Playstore. Nah kalian download Google Apps sesuai versi OS custom ROM yang pengen kalian pasang Jum. Ya misalkan nih. Pengen pasang custom ROM Android 10. Maka install Google Apps-nya untuk Android 10. Nah jangan lupa untuk pemilihan versi ARM-nya. Di sini HP kalian itu ARM32 atau ARM64. Nah cara cek versi ARM itu kalian bisa pakai aplikasi CPU-Jet. Dan lihat di bagian Kernel Arsitektur. Nah selanjutnya file yang ketiga yang kita butuhin adalah custom recovery. Sebenernya sih install custom ROM tanpa custom recovery juga bisa. Tapi bahwa Ojen gak akan bahas di video ini. Nah masih berada di menu aplikasi Chrome. Di bagian kotak pencarian kalian ketik aja custom recovery sepasi tipe device. Nanti bakalan muncul situs resmi TWRP. Kalian klik aja. Kemudian gulir ke bawah dan pilih versinya. Amerika dan Eropa. Ya sebenernya sih sama aja. Kalian pilih versi Eropa aja. Nah kemudian gulir ke bawah dan download TWRP versi 3.3 atau versi 3.6. Nah kalian download file yang ujungnya itu tulisan IMG. Kemudian unduh file sampai selesai. Nah di sini kita udah punya 3 file yang dibutuhin. Dan satu file lagi namanya FW atau firmware. Nah file FW ini harus kita download. Kalau misalkan kita mau install custom ROM versi lama. Ya contohnya Android 9. Ya berarti kita harus nyari FW Android 9. Nah kalau misalkan kita mau install custom ROM. Versi vendor di OS yang kita pakai. Itu harus sama dengan versi vendor dari custom ROM nya. Kalau misalkan kita pakai OS Android 10. Dan kita mau pasang custom ROM Android 10. Kita nggak perlu pasang FW. Soalnya vendornya udah sama. Nah file-file ini harus kalian taruh di memory kartu. Jangan di memory telepon. Soalnya nanti bakalan terhapus. Nah kalau misalkan HP kalian nggak support memory kartu. Atau nggak bisa dipasangin memory kartu. Kalian bisa pakai OTG. Buat nyimpen file-file ini. Nah sekarang kita pasang custom recovery nya. Nah pertama kalian colokin aja HP Android kalian ke PC ataupun ke laptop. Dalam posisi menyala. Kemudian pindahkan file custom recovery yang udah kalian download tadi. Ke salah satu folder. Pokoknya membebas. Nah disini contohnya folder download. Nah kemudian masukkan HP kalian ke mode fastboot. Nah caranya kalian restart aja HP Android nya. Sampai ngerestart. Kemudian tekan dan tahan volume bawah. Nanti ada gambar robot. Artinya sudah masuk. Nah di layar komputer. Kalian buka aja menu command prompt. Dengan menekan mouse kanan. Kemudian ketik fastboot spasi device. Nah pastikan komputer ataupun laptop kalian. Itu sudah terpasang driver ADB. Nah kalau misalkan belum. Silahkan download driver ADB fastboot nya di Google. Nah step selanjutnya. Kalian ketik aja fastboot spasi flash spasi recovery. Kemudian tahan tombol CTRL. Kemudian geser file recovery nya ke command prompt. Nah selanjutnya tekan enter. Oke kalau misalkan sudah selesai. Selanjutnya ketik lagi fastboot spasi reboot. Kemudian tekan enter. Nah di HP Android nya. Itu kalian harus langsung tekan dan tahan volume atas. Buat masuk ke custom recovery. Nah cara ini. Biar custom recovery yang kalian pasang sekarang itu gak hilang. Nah di sini HP Android nya itu sudah terpasang custom recovery. Dan memori internal nya itu terkunci. Nah kalau kita baru pasang custom recovery di HP Android. Maka memori internal itu pasti bakalan terkunci. Nah kalau misalkan kita coba buat restart HP Android nya ke menu home. Maka HP kita itu pasti bakalan boot long. Nah cara fix nya itu kalian pilih aja cancel. Kemudian pilih wipe. Dan pilih format data. Nah selanjutnya kalian ketik aja yes. Dan pilih oke. Nah proses ini bakalan menghapus semua data yang ada di HP Android kalian juga. Termasuk foto mantan. Nah sekarang memori internal nya itu sudah diperbaiki. Dan kita bakalan pasang custom ROM. Ya pastiin kalian sudah cuci muka juga. Nah step pertama kalian pilih wipe. Kemudian advance wipe. Kemudian centang di bagian DALVIC. Catch system dan data. Nah untuk di partisi vendor itu boleh dicentang. Boleh juga enggak. Jadi bebas jadi bagian vendor. Nah selanjutnya geser ke kanan. Nah cara ini kalian lakuin 2 kali jom. Jadi biar upgol. Nah kalau misalnya sudah selesai. Sekarang kembali ke menu home. Nah kemudian pilih install. Dan cari custom ROM yang pengen kalian pasang. Nah kalian taruhnya dimana. Jangan taruh. Jauh-jauh jom. Nanti susah nyarinya. Nah kalian klik aja di bagian custom ROM nya. Kemudian geser ke kanan jom. Nah kalau ngalamin error kayak yang di video. Kalian coba buat install FW nya. Takutnya vendor di HP kalian. Dan vendor custom ROM itu enggak sama. Nah kalau misalkan udah di install. Tapi masih ngalamin error kayak yang ada di video. Kalian coba buat ganti versi TWRP nya. Misalkan sekarang pakai TWRP versi 3.3. Nah kalian coba ganti ke versi 3.6. Nah selanjutnya. Ulangi aja cara yang tadi. Oke. Kalau misalkan pemasangan custom ROM nya itu sudah selesai. Sekarang kalian klik aja webcase dan Dalvik. Nah selanjutnya. Kalian install Google Apps nya jom. Nah kalau misalkan install Google Apps nya itu sudah selesai. Sekarang kalian klik aja webcase dan Dalvik. Nah di step ini. Jangan langsung klik reboot system. Soalnya HP kalian pasti bakalan buat log. Nah kalian bisa tekan aja kembali. Sampai ke menu home. Nah selanjutnya pilih web. Kemudian pilih format data. Nah disini kalian ketik aja yes. Dan klik ok. Nah kalau misalkan sudah selesai. Kalian boleh klik reboot system jom. Nah sekarang HP Android kalian sudah terpasang custom ROM. Gimana? Mudah kan? Nah karena custom ROM ini kan masih posisi non-root. Dan sekarang kita bakalan root custom ROM ini jom. Nah untuk step yang pertama. Kalian buka aplikasi Chrome atau aplikasi browser. Kemudian di bagian bar pencarian. Kalian ketik aja magisk manager. Kemudian kalian buka link dari repo magisk manager nya. Nah disini kalian download aja aplikasi magisk manager nya. Untuk versi magisk itu bisa kalian sesuaikan. Kalau misalkan bang ojan sendiri sih biasa pakai versi 24.1. Nah kalian klik aja di bagian aset. Kemudian download magisk apk yang paling atas. Nah selanjutnya langsung aja kalian pasang aplikasi magisk manager nya. Nah sekarang kalian buka aplikasi file manager. Nah kemudian cari aplikasi magisk manager yang sudah kalian download tadi. Nah kalian rename aplikasi magisk menjadi magisk jeep. Nah caranya cukup kalian rubah aja di bagian tulisan apk dan ganti jadi tulisan jeep. Nah selanjutnya restart hape Android kalian ke custom recovery room. Nah kalau misalkan custom ROM yang kalian pakai sekarang itu gak ada fitur reboot recovery. Kalian bisa pilih reboot system kemudian tekan dan tahan volume atas. Oke sekarang kita sudah berada di custom recovery. Nah untuk step pemasangannya kalian pilih install. Kemudian cari magisk manager yang sudah kalian rename tadi. Nah kalian klik aja kemudian geser ke kanan dan tunggu proses install nya sampai selesai. Jangan lupa untuk klik di bagian webcast dan dalvik kemudian pilih reboot system. Nah sekarang custom ROM yang terpasang di hape Android kalian itu sudah di root dengan magisk manager versi sesuai yang kalian pilih. Nah tugas kalian selanjutnya bisa modifikasi custom ROM dengan cara hapus bloatware, pasang tweak, update, ataupun downgrade driver. Bahkan bisa pasang modul magisk semaunya. Tapi ingat perlu dicatat. Hape Android yang sudah terpasang custom ROM itu mudah banget yang namanya buat love. Jadi kalau misalkan mau pasang modul magisk atau modifikasi custom ROM, harus paham step by step nya. Ingat, salam dari sisi Siti. Terima kasih telah menonton!